Kementerian Pertahanan Rusia merilis video armada perang Angkatan Laut Rusia menggelar latihan perang di Laut Baltik dan di tempat pelatihan di wilayah Kaliningrat, Kamis 9 Juni. Latihan rutin menguji kesiap-siagaan tiap armada menghadapi ancaman musuh. Sekitar 60 kapal perang permukaan, kapal dan kapal pendukung, lebih dari 40 pesawat dan helikopter, serta hingga 2.000 unit senjata, militer, dan peralatan khusus armada Baltik terlibat dalam latihan tersebut. Demikian rilis resmi Kemenhan Rusia dikutip Tribun Timur Kamis. Saat bersamaan, 14 sekutu NATO bersama dengan dua negara mitra NATO, Finlandia dan Sweden, menggelar latihan operasi Baltik, Baltox 22, dengan lebih dari 45 kapal, lebih dari 75 pesawat dan 7.500 personel. Latihan tahunan utama yang berfokus pada maritim ini dimulai dari Stockholm, Sweden, pada tanggal 5 Juni. Itu berlangsung di wilayah Baltik dari 5 hingga 17 Juni dan memberikan kesempatan pelatihan unik untuk memperkuat kemampuan respons gabungan yang penting untuk menjaga kebebasan navigasi dan keamanan di Laut Baltik. Ini adalah iterasi ke-51 dari seri latihan, yang dimulai pada tahun 1972. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!